assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlin Alhamdulillah aku bisa seru lagi aktivitasku di siang hari sampai malam hari ke pagi lagi ini diawali dengan video aku mau jalan-jalan nih temen-temen ini lagi di jalan menuju ke kota Bandung ya temen-temen dari Garut ke Bandung aku ceritanya mau ke Masjid al-Jabar itu loh yang terkenal yang buatan dari Mbak Ridwan kami gitu ya temen-temen ini aku lagi istirahat di terowongan agro ini aku bareng-bareng ya mainnya bersama tetangga aku pengadili paraku penakan ini ya semuanya yang berkeluarga hanya aku betul-betul ya hai 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 ya Hai pilih-pilih gitu matuh baliknya Hai ini lumayan jauh sehat baru sekarang main lagi ke Bandung ya temen-temen Alhamdulillah masih bisa main ke Bandung diberi umur panjang gitu Alhamdulillah dan ini lagi di jalan temen-temen ceritanya udah nyampe daerah Bandung ini kayaknya di daerah Ciluluk gitu aku tadi tuh keujanan ya pas di Cicalengka gitu pas yang ada pabrik ke Hatek hai 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 oh pas waktu itu belum ada kejadian yang angin puting beliung ya temen-temen pas udah ngedit ini ada kejadian puting beliung itu hari Rabu gitu ya pas aku berangkat ini hari Minggunya sebelum kejadian itu Masya Allah ya temen-temen eh sangat besar sekali anginnya sampai pabriknya tuh eh pada hancur gitu banyak yang hancur seng-seng yang dekat banget dan ini Masya Allah udah ada di daerah kaci birunya eh dalamnya aku gak kesini sangat apa ya terharu bisa kesini lagi gitu ini tempat aku kerja dulu ya di daerah gede bagai dulu dan Masjid Aljabar tuh lumayan dekat ya ke tempat kerja aku dulu ini ini berada di jalani eh apa ya kalau lagi aku sukaranata dan ini udah sampai gitu di luarnya ini bareng-bareng bersama saudara mana sih teteh ada lima baturan gitu ada lima baturan gitu ya temen-temen ini tempat parkernya tuh kereta guys ada kereta api udah tekan meskipun aja bari jalan trail gitu kalau ya temen-temen aku belum saat-saatnya apa kabarnya kata-kata semuanya dengan segini sehat waktunya waktunya di lancarkan sebelumnya ini ini video ini video ini tonton sampai selesai ya temen-temen ini pastinya sebelumnya semoga kembali si temen-temen ini dia 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 temen-temen kembali season yang ada tidur disitar tidur sejak ik di setelah itu berangkapnya seputar putri, siangnya itu di paginya, di kondang dulu dan tanpa maler gitu ya ketiga-tiga berangkatnya jadi berangkatnya dan Masya Allah Masya Allah indah sekali dan memiliki anakku dan sampai yang kecil juga ikut ya naik motor gitu ke Bandunya kalau punya mobil enak banget ya pas kesini pasti gak kehujanan semoga aja nanti aku punya mobil ya temen-temen amin menghayal dikit ya temen-temen ini selesai di depannya pas masukkan benernya ini bukan pas masuk danau ya ada jalan keluarnya apa yang mau bisa dipakai garuyang itu mana seberang sana itu adalah pintu masuk utama gitu ya harusnya ke situ tiba-tiba di sini lagi lengah biasanya udah lagi masuk ke situ wow bagus kalau dalam kesana kalau dalam kesana tuh agak jauh lagi ya kan di sini 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 duduk-duduk di sini cuman itu suasananya pas nyampe sini tuh hujan ya temen temen aku gak bisa bikin foto-foto foto-fotonya sambil hujan hujanan gitu sambil i-indiaan kayaknya ya temen temen orang-orang pada di pinggiran aku malah foto-foto karena takutnya kemaleman gitu ya pas nyampe sini kayaknya udah jam naman gitu nah disini tuh pada lengang karena emang hujan orang-orang tuh pada di pinggir aku malah disini ya temen temen takut gak bisa ngambil foto atau video jadi aku buru-buru bikin videonya dikit dan foto-foto kasihannya dan setelah itu aku mau makan dulu makan bakso aja temen temen karena terganggu ini ini kan bisa saya jadi jalan-jalan tadi suruh kejalanan untuk kan ini gak bikin vlog atau foto sayang aja gitu kalau malam tuh gak kelihatan gitu ya temen temen siap masjid itu cuma kelihatannya tuh yang club clipnya sedangkan pas foto aku foto aku juga kelihatan gitu karena emang gelap ya nah ini suasana di malam harinya indah sekali ya temen temen lampunya bercahaya berkedip-kedip itu berubah-ubah warna oke temen temen lagi pada ngapa ini pas menonton video aku bisa tulis di sini ya baik kita di koridor selatan maupun di koridor utara padahal padahal kembangannya lama cuma baru sempat ke sini dan baru tanya resep juga sekarang itu alhamdulillah bisa main kesini sayangnya aku udah sholat kalau lagi berbadi aku metrik seperti saya disini masya Allah indah pokoknya ini aku sampai malam disini ya sekitar jam 8 malaman aku baru pulang gitu dan ini foto-foto aku aku sepil disini sedikit masya Allah ya alhamdulillah bisa main kesini padahal harusnya pagi-pagi kesininya jangan siang banget jadi bikin videonya bagus gitu mohon maaf ya teman-teman bila videonya hanya seperti ini aja alang adarnya gitu oh ya teman-teman setelah ini aku tuh mau makan-makan gitu makan bakso gitu ya disini tuh ada di luar masjid bisa makan-makan gitu lah ya teman-teman dan setelah itu aku pulang gitu ya teman-teman dan ini dan ini oleh-oleh pas kemarinnya gitu hujan besar gitu ya di garut juga ini jaket-jaket pada basah langsung langsung dicuci bau banget ya nanti alhasil cucianku banyak banget ini ini juga ada baju pas keondangan ya teman-teman jadi menambah banyak gitu cuciannya ini pagi harinya ya teman-teman aku pagi-pagi bangun udah bangun lagi walaupun capek tapi aku suka kepikiran ya kalau cucian banyak gitu jadi aku dia recep nyuci gitu tapi walau capek tapi aku seneng banget ya selamanya aku ajak aku jalan-jalan dan ini cuacanya sangat cerah banget oke teman-teman mungkin sampai disini dulu untuk video rajanya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like komen dan subscribe mohon maaf bila ada kesalahan di video aku terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like nya ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye